Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Untuk mendapatkan kemurahan alam tersebut Tentu kewajiban kita sebagai masyarakat yang hidup dan bergantung terhadap alam Wajib untuk menjaga dan melestarikan kelestarian alam beserta isimnya Beberapa kejadian yang terjadi akibat kerusakan lingkungan Menjadi momok yang menakutkan bagi kita akhir-akhir ini Satwa liar di alam bagi saya itu merupakan indikator sebuah lingkungan yang baik Lingkungan yang terjaga Di mana ketika di suatu kawasan atau suatu wilayah Kita masih gampang menjumpai keberadaan satwa liar di alam Sekitar tahun 2003 Saya bergabung dengan Yayasan Konservasi di Kota Bandung Di mana kegiatan dari Yayasan Konservasi tersebut Salah satunya adalah kegiatan penyelamatan satwa beserta habitatnya Dipantu Anda adalah kader konservasi alam Yang tercatat di Balai Besar Konservasi Jawa Barat Dia juga sering melakukan kegiatan kerjasama dengan kita Dalam-dalam bentuk penanaman Terus patroli rutin Sejarah satwa yang dilindungi dan pemadaman kebakaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hancaman terima kasih selamat menikmati